Baiklah, dicabutlah kata-kata yang tujuh itu. Jadi, kewajiban menjalankan senat Islam bagi semalunya itu diakut. Ini adalah salah satu dokumentasi cerama Muhammad Natsir pada tahun 1989 yang berbicara tentang perjuangan umat Islam di Indonesia. Natsir memang menjadi salah satu toko nasional yang identik dengan salah satu partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu Partai Majelis Syuruh Muslimin Indonesia atau Masyumi. Dianggap sebagai gerakan politik yang mampu menyatukan seluruh golongan Islam di Indonesia, Masyumi nyatanya punya pertautan politik yang erat dengan kekuasaan di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Sekalipun telah dibubarkan, nyatanya baik Masyumi maupun Natsir masih mewariskan garis politiknya di Indonesia hingga hari ini. Lalu, seperti apa warisan politik tersebut? Get your coffee and let's get it started! Akar sejarah Masyumi tidak bisa dilepaskan dari Majelis Islam ala Indonesia atau MEI yang berdiri pada tahun 1937. Organisasi ini awalnya didirikan untuk mengkoordinasikan perjuangan umat Islam melawan Belanda. Saat Jepang menguasa Indonesia, organisasi tersebut diubah menjadi Masyumi pada 24 Oktober 1943. Kala itu, Jepang ingin menggalakan propaganda politik untuk menggalang dukungan dalam Perang Pasifik. Jepang melihat upaya menjalin kedekatan dengan Masyumi lebih menguntungkan mereka karena punya jaringan hingga kepedesaan dan mampu menggerakkan masyarakat menjadi buru maupun tentara. Sementara, Masyumi melihat Jepang sebagai batu loncatan untuk menghalau Belanda dan meraih kemerdekaan. Pada awalnya, Masyumi merupakan perhimpunan yang berisi organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, serta organisasi pendukung lainnya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, muncul dorongan agar Masyumi berubah menjadi partai politik. Maka diadakanlah Muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta pada 7 dan 8 November 1945 yang diadiri oleh hampir semua tokoh berbagai organisasi Islam dan disepakati bahwa Masyumi berubah menjadi partai politik. Tokoh NU, Yahya Haji Asim Masyari, terpilih sebagai pemimpin tertinggi Masyumi kala itu. Berdiri sebagai gerakan yang menyatukan semua umat Islam, partai Masyumi menjadi wadah pemersatu umat Islam di tengah gesekan sektarian antara kelompok tradisionalis dengan kelompok-kelompok yang ingin memurnikan agama Islam. Namun, pada Kongres di tahun 1949 muncul gesekan antara anggota-anggota Masyumi, NU, sebagai organisasi yang paling besar mulai tersingkir dari posisi utama dalam partai ini. Apalagi, Kongres tersebut memutuskan Muhammad Natsir sebagai ketua umum. Posisi Natsir semakin kuat setelah ia juga menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1950. Selain itu, setelah Kongres 1949, posisi Majelis Shuro yang berisi para kiai dan ulama terus dipreteli dan cenderung dianggap sebagai dewan konsultasi saja. Greg Filly menyebutkan bahwa perubahan peran ulama dan Majelis Shuro ini merupakan penyebab utama pertikaian antara NU dan kelompok Natsir. Puncaknya, pada 5 April 1952, NU memutuskan keluar dari Masyumi. Hal tersebut juga terkait perbutan kursi Menteri Agama. Pada pemilu 1955, Masyumi sukses meraih 20,9 persen suara dan mendapatkan 57 kursi di parlemen. Namun, pada saat yang sama hubungannya pun mulai renggang dengan anggota istimewa yang lain, yaitu Muhammadiyah pasca pemilu tersebut. Muhammadiyah pun akhirnya melepaskan keanggotaan istimewanya pada Masyumi jelang tahun 1960. Natsir adalah sosok sentral dalam Masyumi. Pada masa mudanya, ia belajar dari Ahmad Hasan, tokoh pendiri persatuan Islam, organisasi yang memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah bercampur dengan budaya lokal. Walaupun demikian, sosok Natsir dianggap sebagai pemimpin yang moderat. Dalam salah satu kesempatan, Bung Hatta bahkan pernah menyebut bahwa Natsir adalah anak sayangannya Soekarno, dan beberapa pidato Soekarno pun sempat dibuat oleh Natsir. Namun, Natsir kemudian berubah keras dan mulai mengkritik sang proklamator, terutama karena gaya kepemimpinan dan kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Tahun 1958 misalnya, ia mengkritik keras gagasan Nasakom yang dicetuskan oleh Soekarno. Natsir juga mengecam kebijakan Soekarno yang menerbitkan Dekrit 1959 dan kebijakan Soekarno membubarkan DPR. Natsir juga menyuarakan pentingnya peranan Islam dalam sistem kenegaraan Indonesia. Konteks ini membuat Masyumi yang awalnya tidak menentukan secara spesifik ideologi kepartaiannya, kemudian mengukuhkan Islam sebagai asas partai. Makin gerah dengan praktik demokrasi terpimpin Soekarno, Natsir kemudian membawa keluarganya menyingkir ke Sumatera Barat. Ia mendukung pemerontakan PRRI yang muncul kala itu. Akibatnya, setelah pemerontakan tersebut ditumpas, Natsir pun ditangkap dan dipunjara. Partai Masyumi bersama Partai Sosialis Indonesia ditetapkan sebagai partai terlarang oleh Soekarno pada tahun 1960 karena dituduh terlibat dalam pemerontakan tersebut. Itulah tahun terakhir Masyumi. Sekalipun Masyumi telah dibubarkan, warisan politiknya dalam garis politik Natsir tetap hidup. Setelah keluar dari penjara pasca jatuhnya Soekarno, Natsir melanjutkan panggilannya sebagai pendakwa. Natsir juga disebut berjasa pada Soeharto, terutama dalam konteks membangun hubungan dengan negara seperti Jepang, sekalipun juga tetap keras mengkritiknya. Putri Natsir, Aisha Natsirahi, menuturkan bahwa ayahnya adalah salah satu yang meyakinkan pemerintahan Jepang terkait kesungguhan pemerintahan Orde Baru mewujudkan pembangunan ekonomi ketika pada tahun 1968 ia berkunjung ke Tokyo. Itulah awal kedekatan Jepang dengan Soeharto. Audrey R. Kahin dalam biografinya tentang Natsir menyebutkan bahwa sejak tahun 1950-an, Natsir telah punya hubungan yang dekat dengan birokrat Jepang bernama Telkeo Fukuda. Posisi Fukuda yang ada di pemerintahan disebut menjadi alasan Natsir mampu memanfaatkannya untuk meyakinkan Jepang menjalin hubungan dengan pemerintahan Soeharto. Fukuda kemudian menjadi Perdana Menteri Jepang antara tahun 1976 sampai 1978. Warisan Natsir yang lain adalah Lembaga Dewan Dakwa Islamia Indonesia yang didirikannya pada tahun 1967. Dari lembaga inilah muncul sosok Yusril Iza Mahendra toko yang kemudian identik dengan Partai Bulan Bintang yang masih ada di panggung politik nasional hingga saat ini. Pandangan politik Yusril juga dianggap banyak dipengaruhi oleh Natsir sementara PBB dianggap sebagai partai yang meneruskan garis politik Masyumi. Yusril memang cukup dekat dengan Natsir dan menyebut Natsir sebagai gurunya. Kerap dijuluki sebagai Natsir muda dan partainya PBB disebut sebagai penerus Masyumi, Yusril memang mewarisi garis politik Natsir termasuk dalam konteks relasi sosial politiknya. Hal inilah yang disebut-sebut memungkinkan PBB, sekalipun dengan suara hanya 0,79% pada pemilu 2019, bisa bertahan hingga saat ini. Selain Yusril, organisasi lain seperti Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PARMUSI juga disebut mewarisi cita-cita Masyumi. Kini, PARMUSI dipimpin oleh Ustam Mahisam, sosok yang mengklaim mewarisi cita-cita tersebut dan mencuri perhatian ketika sempat bergesekan dengan Persaudaraan Alumni 212. Sekalipun telah dibubarkan, Masyumi memang menjadi saksi sejarah pernah bersatunya semua kekuatan Islam di Indonesia dalam satu panji politik, hal yang besar kemungkinan sulit untuk terjadi lagi. Partai tersebut juga menjadi bukti kekuatan politik Islam yang pada suatu titik nanti akan kembali mengambil tempat yang dominan dalam politik nasional. Lalu, gimana menurut kalian? Mungkinkah partai seperti Masyumi yang mampu mempersatukan semua umat Islam bisa muncul lagi di Indonesia? Dan apakah tokoh seperti Yusril mampu mewarisi jiwa yang sama dengan cita-cita Masyumi? Berikan pendapatmu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Dan ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye! Terima kasih telah menonton!